Shalom, semangat pagi, sate hari ini berjudul hati-hati dengan biji apel. Banyak orang yang sangat menyukai buah apel, rasanya manis dan segar. Oleh karena rasa apel yang sangat enak itu, ia banyak dijadikan produk makanan atau minuman seperti kue, biskuit, selai, atau jus. Jika makan apel, disarankan untuk mencuci bersih buah tersebut. Dan jika mau, maka kulitnya sekalian agar manfaat seratnya bisa didapatkan. Namun, kita juga perlu berhati-hati. Karena ada bagian yang tidak boleh dimakan dari apel itu tersebut. Bagian tersebut adalah bijinya. Mengapa begitu? Hal ini karena biji apel mengandung zat amigdalin. Amigdalin adalah toksin glikosida yang jika digabung dengan enzim pencernaan menghasilkan hidrogen cyanida. Amigdalin yang sudah diubah menjadi hidrogen cyanida bisa berbahaya karena ia akan mengurangi kemampuan sel darah merah dalam membawa oksigen. Jika jumlahnya hanya sedikit, tubuh bisa membawa hidrogen cyanida tersebut. Namun, bila jumlahnya besar, hal itu bisa berakibat fatal. Seseorang yang keracunan hidrogen cyanida akan mengalami gejala gemetar, lemas, mual, muntah, detak jantung berdebar cepat dan sakit kepala. Dalam jumlah besar, hidrogen cyanida akan menyebabkan sesak nafas, koma, tekanan darah rendah, kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Cyanida adalah racun yang sama dengan yang disebut Cyclone B, racun yang dipakai untuk pembunuhan massal di kem konsentrasi saat Perang Dunia Kedua. Memang, kadar amidalin dalam apel tergolong sedikit dan bijinya harus dikunyah dengan baik baru zat tersebut dapat keluar. Karenanya, beta tidak perlu terlalu cemas. Sebab, jika kita hanya mengkonsumsi semua biji dalam satu buah apel, tentu saja efek toksin dari biji tersebut sangat kecil. Permukaan biji yang keras menjaga agar racun tetap berada di dalam biji dan bisa melewati organ pencernaan secara utuh. Sehingga, jika kita secara tidak sengaja menelannya, kita tidak akan keracunan. Sebab itu, sangat disarankan untuk tidak menggigit biji apel. Jika ingin lebih aman, buanglah biji apel sebelum dikonsumsi. Terlebih untuk anak-anak yang kadar toleransi tubuhnya terhadap amigdalin masih rendah. Buang biji apel tersebut sebelum apel di blender atau dibuat cus. Sangat tidak disarankan untuk memblader buah apel secara utuh bersama biji-bijinya. Semakin banyak biji apel yang hancur terkena pisau blender, semakin beracun jus apel tersebut. Bukan hanya biji apel yang mematikan, tetapi keinginan daging kita juga dapat memhasilkan kematian. Namun bukan kematian fisik, melainkan kematian berupa maut di kehidupan mendatang. Rasul Yaakobus memberikan kita peringatan yang keras dan tegas. Jangan sampai kita terpikat oleh keinginan daging kita, karena hal itu dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa yang berujung maut. Mungkin sampai saat ini kita masih terikat kepada berbagai macam perbuatan dosa. Sadarlah bahwa sudah waktunya kita bertobat dan mulai membenahi diri agar tidak lagi terkurung di dalam perbuatan dosa tersebut. Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah memperingatkan kami dari renungan pagi ini. Biar kami tetap kuat dan siap menghadapi segala ujian dan cobaan di dalam dunia ini. Tuhan lengkapilah pedang rohani kami, supaya kami tetap bisa eksis menghadapi segala masalah dan persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Ya Tuhan. Amin. Terima kasih Ya Tuhan. Terima kasih Ya Tuhan. Terima kasih Ya Tuhan. Terima kasih.